selamat menikmati Nusa Cendana Kupang 2020-2021 tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar sosiologi oleh Bapak Lazarus Jahamat untuk video kali ini silahkan mereview sebuah buku bahasa Inggris yang sudah saya terjemahkan yang bersuduh Has Sosiologi Prophesed Reflection of an Excedency Academis karya Colin Comdow penerbit paragraf mesimilan Sosiologi dapat dikatakan telah berkembang dan terkait mengingat asumsi bahwa keinginan untuk ketenaran abadi adalah motivasi kekuatan untuk akademisi Apakah ada alasan untuk percaya bahwa pekerjaan kita berkontribusi pada proses ini? Pertanyaan ini muncul karena beberapa masyarakat ologis yang terkenal pada zaman mereka hampir tidak dikenal saat ini Ukuran konvensional keberhasilan akademis diragukan Eksplorasi pertanyaan ini kemudian diatur dalam fotobiografi kerangka kerja yaitu lebih dari 50 tahun yang penulis telah seorang sosiologis Inggris Periode di mana disiplin yang baru lahir tidak hanya berkembang pesat tetapi juga mendapat penerimaan resmi Tapi klien seperti ini memang benar diragukan Karena prestasi biasanya diberikan untuk pekerjaan yang dianggap asli, inal Atau meskipun penilaian seperti ini bersifat subjektif dan lebih mudah membuat semakin sedikit orang yang tahu tentang sejarah disiplin ilmu tersebut Selain itu, fakta itu perubahan masyarakat memudahkan untuk menghasilkan temuan yang tampak baru Padahal menghasilkan data baru tidak setara dengan menambah sosiologis pemahaman Disiplin dilumpuhkan oleh prevalensi kekeliruan dari kata terbaru Ditambah dengan efek kedekatan dan singkatan memori sosiologis Akhirnya, menolak perspektif yang sudah mapan atas nama dari kemajuan adalah cara mapan untuk memperoleh reputasi kata kunci masalah kebaruan Sosiologi terjebak dalam semacam hari groundhog Abadi sebagai apa yang tampak seperti kemajuan Sebagian besar terdiri dari daur ulang yang lama Tetapi sebagian besar perspektif yang terlupakan Ini terjadi karena selain ketidaktahuan dari sejarah disiplin ilmu tersebut Spesialisasi yang berlebihan menyebabkan kurangnya memori bersama kolektif Yaitu materi yang diketahui hampir semua orang Sosiolog Peningkatan pusat dalam buku dan jurnal telah mempercepat hal ini Balkanization Atau dekomposisi disiplin Dengan perluasan perbatasan dengan pengorbanan inti membuatnya semakin tidak koheren Pada saat yang sama, disiplin telah tunduk pada pengaruh mode Sehingga cenderung mengimport perspektif teoretis yang meragukan sambil secara aktif mengekspor ke seluruh bidang subjektif Realitis mengharapkan maju Sementara di sana adalah mereka yang menolak gagasan kemajuan sendiri sebagai konstruksi sosial Bagaimana pernah ada juga yang percaya bahwa itu sudah berkembang Tetapi kemajuan mensyaratkan kemajuan yang dibuat dalam pengetahuan inti dari disiplin Bukan di perbatasan, disitulah data baru dikumpulkan Sayangnya, terlalu banyak sosiolog bertindak seperti memotong dan membakar hortikultura Terus menerus memanen temuan baru Tetapi jarang melakukan pekerjaan untuk mengkonsolidasikan data Sehingga mereka membentuk tambahan pada inti Ini sebagian besar karena sosiologis lebih memilih untuk mempelajari topik yang mereka minati Daripada fokus pada pemecahan masalah sosiologis penting Jika disiplin sosiologi ingin maju Maka dibutuhkan ilmu sebanyak jika tidak lebih dari para peneliti Sedangkan penelitian melibatkan pengumpulan dan analisis data Biasiswa melibatkan koneksasi antara badan data Dan terutama berusaha untuk membangun jembatan antara teori dan temuan penelitian Dalam mencari penjelasan Karena Biasiswa memerlukan keterkaitan badan data yang tampaknya tidak terkait Keduanya dalam cabang sosial yang berbeda Olgi dan antara sosiologi dan disiplin terkait Itu mengikuti adalah generalisasi sosiologi untuk siapa kata sifat Atau sifat yang memenuhi syarat frasa Atau agama, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain Tidak akan bisa diterapkan Sebuah revolusi telah terjadi dalam kehidupan universitas di Inggris sejak 1960-an Salah satu yang mempersulis sosiolog untuk membantu disiplin ilmu kemajuan Perluasan populasi serjana dan pengantar pengurangan biaya Telah menyebabkan siswa beralih menjadi konsumen Selain itu, upaya untuk mengukur kualitas penelitian Dan menghubungkan hasilnya untuk pendanaan memiliki efek yang merusak Konsekuensi dari perubahan tersebut adalah Bahwa universitas sekarang bertindak seperti korporasi Lebih mementingkan keuntungan selain menambah pengetahuan Sedangkan staff dibagi menjadi dua kelas Wira usawahan, kau akademis tinggi, dan anggota stres dan depresi pre-chariot Perubahan ini telah menghancurkan sia-sia gading menara Sehingga tidak mungkin bagi universitas untuk fokus pada hal yang vital Fungsi dari manajer, mengejar pengetahuan untuk kepentingan sendiri Terima kasih telah menonton!